selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah proses pembuatan kolam selesai di plaster lalu kita akan mengecat kolam dengan cat anti bocor adapun merek yang saya gunakan adalah merek no drop untuk proses pengecatannya saya campurkan cat ukuran 25 kg dicampur dengan pengental cat yaitu damdek damdek ini adalah jenis aditif semen yang menghasilkan bahan pelapis, perekat, dan penambal yang lebih kuat, keras, dan tahan air bisa juga digunakan untuk berbagai macam hal mulai dari menyumbat dan melapisi retak atau bocor ada pun langkah sebelum dicat tentunya kolam harus dibersihkan terlebih dahulu dari sampah-sampah seperti daun-daunan karena di area kolam ini banyak sekali pohon-pohon tinggi sehingga daun-daunan ada saja yang masuk ke kolam walaupun sudah dibinemalisir dengan cara penembangan pohon-pohon yang dekat dengan kolam selain dibersihkan dari sampah-sampah lebih baik lagi bila dasar kolam betul-betul bersih dari lumpur atau pasir sisa-sisa bahan bangunan sebetulnya untuk jenis kolam ikan di tempat kering di plaster saja sudah cukup aman dari kebocoran namun karena di lokasi kolam saya dikelilingi oleh banyak kolam-kolam lain sehingga kebocoran tentunya rawan namun karena dasar kolam dapat dipastikan aman dari kebocoran maka pengecatan diabaikan saja nah itu teman-teman proses pengecatan kolam ikan nantikan video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati